Jauh jauh betul bawah secara estafet oleh dua kelompok Masing-masing kelompok mempeca menjadi dua tim untuk melakukan estafet Maka harus menyusun strategi untuk memenangkan permainan ini Karena kunci keberhasilannya adalah kerjasama tim Selain kekuatan fisik yang prima Postur tubuh pasangan tim juga harus seimbang Jangan kaya timnya blend tuh Kan berat juga kalo yang kecil disini menarik yang badannya besar Hehehe Hore! Timnya Jibril menang! Temen, bermain tidak hanya soal kalah atau menang Tapi bagaimana kita lebih dekat dengan sahabat Daripada bermain sendirian lebih baik bermain bersama teman-teman di alam Hehehe Siang ini kita akan bertualang bersama Jibril Petualang cilik dari Manado Oke, petualangan kita mulai dari kota Manado ya Manado adalah ibu kota provinsi Sulawesi Utara Kalo kalian melihat peta Peta kota ini ada di ujung atas Pulau Sulawesi Kali ini Jibril akan ajak kalian ngebolong ke Gunung Soputan di Minahasa Mudah kok Kita bisa menuju ke Gunung Soputan dengan menggunakan minibus Eits, tapi jangan sampai selalu jurusan ya Pastikan busnya menuju ke Kecamatan Langawan di Minahasa Jarak dari Manado ke Langawan kurang lebih 55 km Dan ditempu selama 2 jam perjalanan Meski terletak di ujung utara Pulau Sulawesi Namun kota Manado sudah berbenah Sambil menikmati perjalanan Kita bisa melihat kemegahan dan keindahan lemak kota Ada jembatan Soekarno yang megah Tugu Lilin yang tiada duanya Serta Monumen Yesus memberkati sebagai simbol masyarakatnya yang religius dan simbol kerukunan umat beragama di kota Manado Perjalanan kali ini dijamin seru Jangan sampai ketiduran ya Jibril Sampai pulang saya sudah sampai di Kota Langawan Lihat-lihat Nah, kalau kita sudah melihat Monumen Swartz Tandanya kita sudah sampai di Langawan Kira-kira Jibril mau naik apa ya ke Gunung Soputanya? Halo Sobat Bolang Sekarang kita mau ngebolang di Kebun Tomat Tumaratas Kalian penasaran ngebolang yuk Jalilah ya Pak Ayo, apa kita jalan Syukurlah Jibril dapat tumpangkan mobilnya Opa Yonki Beliau adalah petani Tomat yang mau panen ke kebunnya di kaki Gunung Soputan Gunung Soputan di Minasa ini merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia Ya, material-material letusan gunung vulkanik banyak mengandung unsur hara yang menyehatkan tanaman Jadi gak heran ya kalau kawasan di sekitarnya menjadi subur Yap, seperti desa Tumaratas yang terletak di kaki gunung ini Sepanjang mata memandang kalian akan melihat segarnya buah tomat Indah sekali bukan? Terima kasih ya Pak Teman-teman, dari desa Tumaratas ini mempunyai kebiasaan membantu orang tua saat panen tomat Alhasil pengerjaannya menjadi jauh lebih ringan dan cepat Nah, sifat gotong royong dan saling membantu ini yang harus selalu tumbuh Tidak ada bocah-bocah petualang dan anak-anak Indonesia seperti kita Tumaratas merupakan salah satu daerah penghasil tomat terbesar di Sulawesi Utara Sekali panen, Pak Tani bisa menghasilkan puluhan peti tomat di setiap petaknya Jibril beruntung sekali bisa ikutan panen perdana di musim tanam tomat kali ini Tuh, lihat! Tomatnya besar dan terlihat segar Kamu sudah gak samper pengen coba ya, Bril? Sampai-sampai lama kita merasa nih tomat yang baru dipetik Hmm, ini tomatnya enak sekali ya Vitamin yang terkandung dalam buah tomat banyak sekali manfaatnya Jadi teman di rumah juga harus makan sayur ya Wih, seger sekali ya lihat Jibril dan teman-teman mandi di air terjun Kalian mau ikutan gak? Kaki gunung soputan merupakan salah satu wilayah pegunungan yang masih terjaga kelestarian hutannya Tak heran sumber air bersih disini masih melimpah Setelah seharian bertualang pasti badan jadi kotor dan rambut jadi kusut Tapi tenang saja kakak sedang membuatkan rambuan untuk merawat rambut kita Wah, ternyata kakak membuat rambuan pembersih rambut dari tomat Cara membuatnya ternyata mudah sekali loh Tomat merah yang sudah dimasak ditumbuk hingga halus Tujuannya supaya kandungan vitamin dalam tomat bisa keluar Balang, sini Cara pakenya juga mudah Cukup oleskan tumbukan tomat ke rambut secara merata Sambil mengoles, sesekali sambil pijat kepala supaya rambuan meresap ke akar rambut dan kulit kepala Hati-hati ya, jangan sampai mengenai mata Kata kakak, tomat mempunyai nutrisi penting yang bisa menjaga kesehatan rambut Diantaranya bisa melemutkan rambut, melawan kerontokan, rambut kering, mengatasi ketulbe, dan gatal pada kulit kepala Wih, banyak sekali manfaatnya Lihat tomat bolang, tomat ini bikin rambut tidak susut ya Lihat teman-teman Main aja lagi yuk Ayo cepat bilas Hari sudah sore Esok kemana kita? Ke bolang yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa